Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian, kembali lagi di channel AAS Ibad Kali ini akan disampaikan sebuah kisah tentang Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang bersumber dari buku Encyklopedi Ulama Nusantara, karya Haji Bibit Suprapto Kiai Haji Abdul Hamid adalah salah seorang ulama besar Indonesia di paru kedua abad 20 ini Dalam jajaran ulama Indonesia nama beliau memang tidak menonjol karena secara formal beliau tidak menduduki kepengurusan pada organisasi Islam yang ada ataupun jabatan birokrasi yang sering menjadi sorotan media masa Sebagai seorang pemimpin spiritual, beliau banyak berada di belakang layar tetapi menjadi tumpuan harapan dari tokoh-tokoh formal tingkat lokal, regional maupun nasional baik dari kalangan birokrat, tokoh organisasi maupun kalangan ulama sendiri Nasihat-nasihat beliau lah yang paling banyak diminta orang di samping doa restunya Namun sebelum lanjut, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video yang kami sajikan Kiai Hamid bin Abdul Wah memang bertempat tinggal di Pasuruan Jawa Timur tetapi pengaruhnya bukan sekadar lokal Pasuruan ataupun regional Jawa Timur tetapi bisa dikatakan nasional Banyak sekali keputusan berskala nasional dari organisasi Islam terbesar di Indonesia semacam Nahdlatul Ulama yang sebelumnya dikonsultasikan kepada beliau Sebagai ulama ruhani, Kiai Abdul Hamid di kalangan santri dikenal sebagai seorang ulama marifat, bahkan sebagai wali yuwah Abdul Hamid dilahirkan tahun 1333 Hijriyah atau 1915 Masehi di Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah dengan nama asli Abdul Mukti Putera ketiga dari sebelas saudara kandung hasil perkawinan Kiai Haji Abdul Wah bin Umar dengan Hajar Roy Hanah binti Kiai Haji Muhammad Siddiq Dari kesebelas saudara kandungnya hanya lima orang yang hidup sampai berkeluarga sedangkan enam diantaranya meninggal pada masa kecil, termasuk kakak sulungnya Di antara mereka adalah Asia, Zaini Dahlan, Abdul Mukti, Abdul Rohim dan Halimah Pada masa kecilnya, Abdul Mukti, yang masih keturunan Sultan Hadi Wijaya atau Joko Tingkir ini mendapatkan pendidikan agama pertama kali dari ayah handanya di pesantren Sumbergirang, Lasem yang didirikan Kiai Haji Muhammad Siddiq sebelum pindah ke Jember, Jawa Timur Selanjutnya beliau diasuh oleh kakeknya dari pihak ibu, Kiai Haji Muhammad Siddiq sekaligus mengaji kepada ulama harismatik ini di pesantren Talang Sari Jember Setelah beberapa tahun diasuh dan mengaji kepada kakeknya Abdul Mukti kembali ke Jawa Tengah untuk melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Kasingan Rembang di bawah asuhan Kiai Haji Holil, mertua Kiai Haji Bisri Mustafa terutama untuk memperdalam ilmu alat dan ilmu fikih Ketika Abdul Mukti berusia 15 tahun beliau diajak kakeknya untuk menunaikan ibadah haji beserta delapan orang keluarga Kiai Haji Muhammad Siddiq sekaligus menyusul Kiai Haji Abdul Halim Siddiq yang saat itu belajar di Mekah Sepulang ibadah haji dengan nama Haji Abdul Hamid beliau dijodohkan oleh kakeknya dengan adik sepupunya sendiri Nafisah binti Kiai Haji Ahmad Kusyairi Siddiq dari Pasuruan Namun demikian mereka belum kumpul sebagaimana suami istri dan ulama muda ini masih harus melanjutkan pendidikannya memperdalam ilmu-ilmu keislaman dengan mengaji kepada Kiai Haji Dimyati Abduloh, pengasuh pondok pesantren Termas Pacitan sampai sekitar 4 tahun pesantren ini sudah cukup maju saat itu baik kualitas pendidikan maupun administrasinya pesantren ini pula yang menjadi asal Sheikh Mahfuz Ad Tirmisi kakak Kiai Haji Dimyati seorang ulama besar ahli hadis yang bermukim di Tanah Suci Mekah yang wafat sekitar tahun 1916 setelah tamat dari pondok pesantren Termas Pacitan Haji Abdulhamid yang berusia 22 tahun secara resmi melangsungkan pernikahan dengan Nafisah binti Ahmad Kusyairi sejak perkawinan itu Kiai Haji Abdulhamid bertempat tinggal di Pasuruan dan mulai membantu mertua sekaligus pamannya itu mengasuh para santri sepeninggal mertuanya itu beliau langsung menjadi pengasuh pesantren Salafiah tersebut dari perkawinan ini pasangan Kiai Haji Abdulhamid dan Hajah Nafisah dikaruniai enam orang anak yaitu Anas, Zainab, keduanya meninggal, Numan, Nasi, Muhammad, meninggal, dan Idris ketiga putra Kiai Haji Abdulhamid yang hidup sampai besar dan berkeluarga itulah yang meneruskan perjuangan ayahandanya pesantren Salafiah Pasuruan, sesuai dengan namanya merupakan pesantren tradisional yang menggunakan sistem tradisional atau halakoh dalam pengkajian kitab kuning atau menggunakan model sorogan, bandongan, atau weton tetapi dalam perkembangan lebih lanjut dikembangkan pula sistem klasikal dengan didirikannya madrasa diniah yang memiliki beberapa tingkatan baik tingkat ula, usto, maupun ulia sedangkan untuk kajian kitab kuning model tradisional tetap dipertahankan hingga sekarang bila dilihat dari jumlah santri pesantren itu tidak banyak berbeda dengan pesantren lain bahkan tidak tergolong pesantren besar dengan santri ribuan kebesaran nama Kiai Haji Abdulhamid justru tampak pada segi harismanya yang sudah tidak dapat diragukan lagi beliau memang seorang ulama ruhani, ulama spiritual yang besar dengan kedalaman ilmu, ketinggian budi, ketaatan beribadah, penuh kesederhanaan, zuhud dan pengaruh lain yang bersifat kerohanian beliau secara umum tergolong ulama spiritual bukan ulama intelektual seperti Haji Agus Salim Syekh Ahmad Khotib Al Minangkabawi dan lain sebagainya sebagian ulama spiritual atau ulama sufi biasanya memimpin suatu tarekat tertentu namun ada pula yang tidak atau mungkin juga memiliki suatu tarekat tertentu tapi tidak disiarkan untuk orang awam mereka yang mutawatir sebagai mursyid atau guru tarekat terkenal antara lain adalah Syekh Ahmad Khotib Sambas Syekh Daud Al Fatoni Syekh Ismail Al Minangkabawi Syekh Abdurauf As Singkili Syekh Yusuf Makassar Syekh Muhammad Romli Tamim dan lain sebagainya sedangkan yang tidak memimpin suatu tarekat atau kemungkinan mengamalkan suatu tarekat tertentu tetapi tidak disiarkan untuk umum adalah seperti Syekh Muhammad Holil Madura tampaknya Kiai Haji Abdul Hamid termasuk yang demikian dengan keluhuran budi dan ketinggian kualitas spiritual sebagai ulama sufi beliau telah mencapai tingkatan spiritual yang sangat tinggi dan sebagai ulama marifat bilah yang mutawatir beliau sudah berhak disebut Wali Yuwoh sebagai ulama yang berpembawaan halus nasihat-nasihat beliau kepada tamu ataupun siapa saja yang memintanya jarang sekali yang bersifat langsung dengan kata-kata tetapi lebih banyak dengan perlambangan tertentu dengan perlambangan atau semacam sindiran itulah membuat orang jadi berfikir tafakur sehingga menemukan jawabannya walau penuh teka-teki pengaruh yang sedemikian besar ini tampak sekali ketika ulama spiritual ini wafat setelah sakit dua hari kambuh dari beberapa penyakit yang dideritanya dan dirawat di rumah sakit Islam Surabaya beliau wafat dalam usia 70 tahun pada tanggal 25 Desember tahun 1985 puluhan bahkan ratusan ribu kaum muslimin dari berbagai provinsi di Indonesia takziah mengantarkan jenazah beliau ke pemakaman di belakang Masjid Jami Kota Matya Pasuruan semua kaum muslimin merasa ditinggalkan oleh ulama waliwa ini dan itu tampak dari banyaknya orang yang menziarahi makamnya hingga kini jenazahnya memang sudah berbaring di liang lahat namun arwahnya terus hidup di alam barzah namanya tetap hidup di kalangan umat pengaruh ulama besar ini masih terus hidup di tengah-tengah umat Islam yang selalu mengenangnya demikian, semoga, bermanfaat Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh